Penjelasan Yao tidak terlalu meyakinkan. Lagi pula, tidak ada klan Yao Ye yang hadir memiliki jarum penyegel jiwa di jiwa mereka, jadi mereka tidak tahu asal-usul klan Yao Ye. Namun, sebagai penguasa klan Yao Ye, totem kepercayaan yang tidak bisa dibatalkan, Yao hanya perlu memberikan penjelasan. Adapun apakah penjelasan ini benar atau tidak masuk akal tidak penting, karena klan Yao Ye tidak memiliki hak untuk mempertanyakan penguasa mereka. Tidak peduli seberapa bingung, ragu, bingung, atau marahnya Anda, itu tidak akan mengubah keputusan saya dan Ying. Krealem Lord, dengarkan. Atur ulang pasukan Anda dan tunggu perintah lebih lanjut di alam Xing Ming. Saya akan memimpin Yao Ye klan ke era baru kemakmuran. Dengan itu, Yao berbalik dan pergi. Pintu warna-warni terbanting menutup. Dia masih harus menjelaskan banyak hal kepada penguasa surgawi klan Yao Ye. Penguasa surgawi tidak semudah berbicara dengan klan Yao Ye, tetapi Yao dapat meminta mereka memeriksa jarum penyegel jiwa. Ini bukan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Apa yang perlu dilakukan klan Yao Ye selanjutnya adalah menunggu. Pada saat paling kritis, mereka akan memberikan pukulan fatal bagi manusia. Koma-koma. Koma-koma. Dalam waktu singkat, aliansi manusia telah kehilangan 200 alam besar. Pasukan Ras Suci tak terbendung. Mereka sama sekali tidak menemui perlawanan yang layak. Pada tingkat ini, Ras Suci akan mampu menelan seluruh aliansi manusia paling lama dalam 2 tahun. Dirana inti dari perlombaan demi imortal. Tiba-tiba, aura tajam terpancar dari istana besar itu. Aura itu seperti bilah tipis yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu semua yang ada di istana. Wuss. Di bawah gerusan aura seperti pedang ini, tanda-tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya terpotong di istana yang megah ini. Dinding, lantai, langit-langit, dan patung-patung yang terbuat dari segala macam bahan langka langsung tertutup goresan kecil. Jika seseorang berada di istana dan bersentuhan dengan aura, mereka mungkin akan menjadi kekacauan berdarah. Itu akan sebanding dengan kematian dengan seribu luka. Berapa lama lagi, kita harus bertahan. Suara wanita yang halus dan menyenangkan terdengar. Pembicaranya adalah Celestial Sovereign Oracle dari Human Alliance. Matanya yang seperti permata hitam tampak terbakar dengan 2 bola api. Aura tadi secara tidak sengaja dilepaskan dalam kemarahannya. Selain yang mulia Shen Yu, ada lebih dari 20 yang mulia manusia di aula. Namun, tak satupun dari mereka mengucapkan sepatah katapun. Setelah Ras Suci melewati Wall of Sighs, perhentian pertama mereka adalah klan Tang Chen. Pada saat itu, orang-orang dari Aliansi Dao Manusia telah menyadari bahwa jika Ras Suci memulai perang, yang pertama akan menderita adalah Aliansi Dao Manusia. Aliansi Manusia tidaklah lemah. Yang mulia Oracle adalah salah satu dari empat yang mulia surgawi di alam semesta. Selain dia, Yang mulia Laut Meraj, Yang mulia Cloud Fox, dan yang lainnya juga memiliki kehendak surgawi yang layak. Jika mereka melawan dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan kehilangan lebih dari 200 alam besar dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, Aliansi Manusia adalah keburukan. Semua makhluk cerdas di alam semesta mengejek mereka karena kepengecutan mereka. Secara khusus, ada beberapa penguasa dunia yang dibunuh oleh orang-orang kudus. Sebelum mereka mati, mereka bahkan menggunakan Roar Komen mereka, mengutuk Empirins of the Divine Realm karena pengecut bahkan sebelum berperang, mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin Aliansi Manusia yang memalukan. Meskipun Realm of the Gods Empyrean adalah seorang wanita, kepribadiannya juga sangat berapi-api. Sejak Ras Suci menyatakan perang, Pak Tua Feng telah berulang kali memperingatkan Aliansi Manusia untuk tidak melawan sebanyak mungkin. Dia juga telah memerintahkan pasukan utama Aliansi Manusia untuk terus mundur. Suku demi Immortal berutang penjelasan kepada kami, kata Yang mulia Oracle, menatap Pak Tua Feng. Pak Tua Feng menghela nafas pelan. Untuk saat ini, kita hanya bisa bertahan. Masih dengan penjelasan yang sama. Yang mulia Oracle mencibir. Yang mulia dosa asal tiba-tiba berkata, kami baru saja mengirimkan harapan kami. Kami dapat menukar ruang dengan waktu. Jam berapa? Saatnya 10 anak dao tumbuh. Oracle yang mulia bertanya. Yang mulia dosa asal tidak bisa berkata-kata. 10 anak dao adalah jenius yang telah mengumpulkan semua sumber daya di alam semesta untuk dilahirkan. Hampir semuanya memiliki bakat yang sempurna di bidangnya masing-masing. Bahkan yang mulia yang hadir di masa muda mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, betapapun berbakatnya seorang anak dao, mereka masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jika dao children diberi waktu 100 tahun untuk tumbuh, situasi saat ini akan sangat berbeda. Tapi baru setahun lebih sedikit berlalu, dan ras suci telah bergerak. Berapa tahun yang dibutuhkan dao children untuk menjadi dewa sejati. Itu tidak diragukan lagi mimpi pipa. Tidak peduli berapa banyak yang mulia Oracle sangat memikirkan Luo Zheng, dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Oleh karena itu, banyak empirin sangat menyadari bahwa apa yang disebut pertukaran ruang dengan waktu hanyalah angan-angan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat alam semesta digerogoti oleh ras suci. Tuanku secara alami memiliki alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Sebagai keturunannya, kita harus memilih untuk percaya padanya. Jika Huan Yu selamat dari krisis ini, kita akan membayar hutang kita kepada aliansi dao manusia 10 kali lipat. Orang tua Feng melanjutkan, Yang mulia Oracle tidak mengatakan apa-apa. Seorang pemuda tampan di sebelahnya mencibir. Kita tidak bisa menunggu sampai saat itu. Aliansi manusia tidak akan mengorbankan diri kita sendiri untuk mengulur waktu bagi suku demi imortal. Yang ini akan pergi. Petik 2 Dengan itu, pemuda itu menoleh dan terbelah menjadi dua ilusi. Menghilang di depan mata semua orang. Dia adalah yang mulia meraji dari aliansi manusia. Titik awal suku demi imortal berbeda dari aliansi manusia. Suku demi imortal mempertimbangkan segalanya dari perspektif seluruh alam semesta. Bahkan dengan pengejaran tanpa henti dari ras suci, mereka hanya menggerogoti 200 dunia besar. Butuh banyak waktu bagi mereka untuk sepenuhnya menempati ribuan dunia besar di aliansi manusia. Tapi bagi aliansi manusia, ini tak tertahankan. Semua orang dikumpulkan oleh suku demi imortal untuk bergabung melawan ras suci. Sekarang ras suci telah menyerang, suku demi imortal hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Mereka tidak hanya menonton dari pinggir lapangan, tetapi mereka juga ingin mereka menyerah. Itu terlalu banyak, meskipun yang mulia memahami bahwa dendam ras suci berasal dari alam surgawi, yang merupakan pertarungan antara bentuk kehidupan yang lebih tinggi, dan suku demi imortal mewakili salah satu faksi. Itu bisa dianggap sebagai cara bagi Lord of Great Expansion untuk menebus dirinya sendiri. Tetapi sulit bagi mereka untuk menerima metode seperti itu. Hahaha, kita membunuh empat realem Lord hari ini. Mereka adalah He Sui Ming, Yan Kei, Celestial Venerable Oracle. Kamu dan aku tidak memiliki keberuntungan untuk bertemu hari itu. Aku tidak pernah melupakan kecantikanmu. Jika kamu mau keluar dan minum bersamaku, aku bisa mengatur ulang pasukanku dan menunda penyerangan selama tiga bulan. Bagaimana? Pada saat ini, suara maha terdengar melalui perintah mengaum sekali lagi. Semua yang mulia mendengarnya dengan jelas. Feng tua mengerutkan kening. Provokasi putra suci ini menjadi semakin berlebihan. Kamu bertindak terlalu jauh. Apakah menurutmu kita bisa mentolerir ini? Senyum aneh muncul di wajah yang mulia Oracle. Dia sangat marah. Dia memelototi yang mulia yang hadir, lalu berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan. Yang mulia Cloud Fox dari aliansi manusia mengikutinya. Melihat tiga perwakilan dari aliansi manusia pergi, yang mulia dosa asal tidak bisa menahan nafas. Mungkin keputusan kita salah. Tander punising Celestial Venerable, yang diam selama ini, menggelengkan kepalanya. Waktu memang terlalu singkat. Tidak realistis untuk menggantungkan harapan kita pada anak-anak kecil. Ekspresi Patriark tua itu bertentangan. Jika mereka mengizinkan Oracle yang mulia untuk memimpin aliansi manusia melawan ras suci, hasilnya akan terlihat jelas. Jika elit aliansi manusia benar-benar musnah, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Patriark tua itu menghela nafas lagi. Ekspresi ini tidak muncul di wajahnya selama bertahun-tahun. Sejak dia memimpin suku demi imortal, perkembangan mereka lancar. Kenaikan pesat demi imortal tribe, kenaikan mulus sepuluh anak dao, dan pertumbuhan pesat luo zeng, segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Dia bahkan mengira semua ini adalah hal yang biasa. Suku demi imortal adalah rencana seorang murid, pengaturan yang dibuat oleh penguasa TN. Tidak mungkin ada yang salah. Dia tidak mengharapkan kesalahan fatal terjadi. Ras suci telah menembus tembok desahan sebelum waktunya, mengakibatkan anak dao tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh. Mungkin sudah waktunya untuk melancarkan serangan balik. Aku akan menemui Master Xingwei. Feng tua menghilang dari istana, suku demi imortal terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Pada awalnya, baik Tuan Xingwei dan Patriark tua telah merencanakan untuk menukar ruang dengan waktu, menunda perlombaan suci sebanyak mungkin. Alam semesta begitu besar sehingga meskipun ras suci memiliki makan yang besar, mencernanya bukanlah tugas yang mudah. Pada akhirnya, mereka harus mengorbankan aliansi manusia. Karena invasi ras suci, tiga kekuatan besar umat manusia diikat menjadi satu. Dendam antara tahajud Oracle dan Agung Original Sin telah dihapuskan, tetapi tidak mungkin Agung Oracle dan yang lainnya hanya bisa menonton saat wilayah mereka perlahan-lahan digerogoti. Tetapi jika aliansi manusia melawan ras suci sendirian, konsekuensinya akan lebih buruk. Dalam situasi mereka saat ini, daripada melawan mereka satu per satu, lebih baik bekerjasama dan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Tapi itu adalah pilihan yang sulit. Tuan Xingwei, orang tua Feng menangkupkan tangannya untuk memberi salam setelah memasuki dunia rahasia. Di alam rahasia, seorang lelaki tua melayang bersila di udara. Bintik-bintik cahaya bintang terus melesat melewatinya, seolah-olah meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekelilingnya. Xingwei tidak mengatakan apa-apa. Matanya terpejam, seolah dia menggunakan cahaya bintang untuk berkomunikasi dengan sesuatu. Orang tua Feng berdiri di samping dan tidak menyelah pikiran Xingwei. Segera, semakin banyak cahaya bintang muncul di sekitar Xingwei. Setiap sinar cahaya bintang berubah menjadi garis putih terang, menguraikan pola yang rumit. Pola itu bertambah banyak hingga akhirnya berkumpul di puncak alam rahasia, membentuk sabuk cahaya putih yang perlahan menembus kepala Xingwei. Saat cahaya menyebar, semua bintang di alam semesta secara bersamaan menembakkan cahaya. Saat ini waktu malam di alam semesta. Semua cahaya bintang mekar, menerangi malam seperti siang hari. Meskipun patua Feng berada di alam rahasia, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan di alam semesta. Sepertinya Tuan Xingwei menggunakan semacam teknik rahasia. Xingwei adalah satu-satunya dewa sejati dari suku demi imortal. Dia adalah orang yang secara pribadi mengaktifkan garis keturunan dari suku demi imortal. Selain itu, dia adalah murid dari seorang sage. Dari sudut pandangnya, situasi di alam semesta harus lebih jelas. Saat pita cahaya di atas kepala Lord Startile terus mendekat ke kepalanya, kecepatan pita cahaya itu menjadi semakin lambat dan semakin lambat dan semakin sulit. Xingwei, yang matanya tertutup rapat, sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan cahaya gemilang tiba-tiba memancar dari dantiannya. Kristal biru muda tiba-tiba terbang keluar dan berputar di depan Xingwei. Kristal itu berbentuk segi delapan dan tampak seperti jimat delapan trigram. Namun, jimat delapan trigram ini memberikan perasaan keabadian dan tidak bisa dihancurkan. Ini ketuhanan Lord Startile. Ketuhanan telah meninggalkan tubuh. Patua Feng mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah pertama kalinya Patriark Tua melihat ketuhanan dengan matanya sendiri. Setelah ketuhanan berputar keluar, cahaya bintang yang memancar dari tubuh Lord Startile menjadi semakin terang, dan kecepatan perpanjangan sabuk cahaya di atas kepalanya meningkat beberapa kali lipat. Mengembun. Huss. Bintik-bintik cahaya bintang melesat ke arah kepala ekor bintang dan berkumpul di sabuk cahaya. Sepertinya Lord Startile ingin menarik sabuk cahaya ke dalam pikiran Startile. Saat sabuk cahaya hanya berjarak 2 inci dari kepala Startile, suara retakan tiba-tiba terdengar dari sabuk cahaya. K. Sabuk cahaya tiba-tiba menyusut seperti kepala ular yang terluka dari binatang buas. Itu menyusut kembali ke pola di atas kepala Startile. Dengan sangat cepat, pola yang digariskan oleh cahaya bintang menghilang sama sekali. Wajah Startile langsung berubah jelek. Kenapa? Kenapa? Mata Startile menunjukkan sedikit rasa frustrasi. Untuk dapat membuat Dewa Sejati merasa frustrasi, jelas bahwa apa yang baru saja dia lakukan sangatlah penting. Lord Startile, ini, melihat Startile membuka matanya, Pak Tua Feng buru-buru bertanya. Startile melirik Pak Tua Feng dengan acu-ta'acu dan menghela nafas, apa yang baru saja saya gunakan adalah teknik bintang hebat. Itu dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan semua bintang. Teknik bintang hebat ini milik Star Divine Dao dari 3000 Divine Daos. Memanfaatkan kekuatan bintang. Apa yang Lord Startile coba lakukan? Pak Tua Feng tidak mengerti. Startile melanjutkan, Saya ingin mengambil alih seluruh alam semesta evolusi besar. Jika saya dapat mengendalikan seluruh alam semesta, saya dapat menggunakan 100 ribu dunia besar di alam semesta sebagai pengganti saya. Kekuatan saya akan meningkat pesat, dan jika saya berhasil, bahkan Dewa Sejati dari Klan Suci tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kamu ingin mengambil alih kendali alam semesta dan merebut keterampilan jalan surga. Pak Tua Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Sing Wei mengangguk, ekspresi aneh di wajahnya. Guru yang terhormat sekarang dalam keadaan setengah lemah. Bahkan kesadarannya tidak ada. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak dapat mengendalikan seluruh alam semesta. Tapi mengapa ketika saya mencoba sekarang, saya ditolak oleh kekuatan yang aneh? Ini bukan pertama kalinya dia mencoba. Mata Pak Tua Feng berkilat dan dia berkata, Sebelumnya, suku penyihir kuno diam-diam membentuk formasi di belakang dunia seribu besar untuk merebut jalan surga. Namun, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Sepertinya ada kekuatan yang menghentikannya. Petik 2 Sebelumnya, ketika mereka telah membunuh naga lilin, suku penyihir kuno telah mengaktifkan formasi dan ingin mengintegrasikan kehendak dunia seribu besar. Namun, pada langkah terakhir, mereka dihalau oleh kekuatan misterius. Saat itu, mereka curiga ada pengkhianat di antara suku penyihir kuno. Namun, karena anggota suku penyihir kuno yang tersisa terbunuh, tidak ada masalah dengan jalan surga. Oleh karena itu, spekulasi mereka tidak terbukti. Namun, hingga kini, mereka belum menemukan alasannya. Sekarang, Lord Startile telah mencoba mengintegrasikan jalan surga dengan seni bintang agung, tetapi dia gagal. Dia juga ditolak oleh suatu kekuatan. Seolah-olah ada seorang master yang tersembunyi di jalan surga yang menghalangi orang lain. Apa yang tidak diharapkan Pak Tua Feng adalah bahwa orang yang telah terintegrasi dengan jalan langit adalah Luo Zheng. Setelah dia menyatu dengan wasiat dari seribu dunia besar, wasiat itu mengikuti jalan kenaikan keabadian dan menyebar ke alam semesta. Meskipun Luo Zheng telah meninggalkan alam semesta ekspansi besar dan tubuh utamanya berada di tanah terlarang dari penyempurnaan dewa, ekor bintang tidak mungkin menyerang atau bahkan mengendalikan dao surgawi. Setelah gagal, Startile mengungkapkan ekspresi jengkel. Jika dia berhasil berintegrasi dengan jalan surga dan mengendalikan seluruh alam semesta yang besar, dia akan memiliki posisi yang stabil di alam semesta yang besar. Bahkan jika Ras Suci mengirim beberapa dewa sejati pada saat yang sama, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Apa yang kamu inginkan? Startile menatap Pak Tua Feng dan bertanya. Pak Tua Feng melaporkan reaksi yang mulia aliansi manusia ke Startile dengan jujur. Mendengar kata-kata Pak Tua Feng, Startile hanya bisa menggelengkan kepalanya. Betapa tidak masuk akal, aliansi manusia memiliki kurang dari sepuluh yang mulia surgawi. Bahkan jika mereka mengumpulkan semua penguasa dunia dari aliansi manusia, bertarung melawan Ras Suci seperti melempar telur ke batu. Tapi membiarkan mereka menyaksikan Ras Suci menyerbu tanah air mereka terlalu kejam. Pak Tua Feng menggelengkan kepalanya. Terus terang, belum lagi yang mulia oracle dan yang lainnya, bahkan Pak Tua Feng sendiri tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin Startile tidak mengerti kata-kata Pak Tua Feng? Dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Karena mereka ingin pergi, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Kali ini, aku akan mengaktifkan teknik bintang surgawi dan melakukan yang terbaik untuk membantumu melawan. Kami tidak menunggu Taoist kembali. Pak Tua Feng bertanya. Legenda para Taoist dan bahkan mengirim mereka ke tanah terlarang penyempurnaan dewa semuanya disediakan oleh Startile. Menurut Startile, pemurnian tanah terlarang dewa memang merupakan tanah suci kultivasi yang luar biasa. Namun, jika mereka dikirim dengan terburu-buru, tidak ada yang tahu kapan mereka akan kembali. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Kita harus melakukan sesuatu dan bekerja sama dengan aliansi daum manusia dan ras suci. Paling tidak, kita bisa memperlambat kemajuan ras suci. Startile mengungkapkan ekspresi khawatir. Sebagai murid Luo Xiao, Startile memiliki kepercayaan yang luar biasa pada tuannya. Rencana dan pengaturan tuannya pasti bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Ini adalah kepercayaan umum dari semua muridnya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, Startile tidak akan pernah kehilangan kepercayaan diri. Tapi kali ini, Startile tidak terlalu percaya diri. Sebagai dewa sejati, dia memahami pemurnian tanah terlarang dewa. Itu memang tanah suci budidaya yang dibangun oleh Sage Jiu dari alam dewa. Namun, tidak peduli seberapa sale pemurnian tanah terlarang dewa, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan Taoist ke titik di mana mereka dapat menyelamatkan alam yang besar dalam waktu sesingkat itu. Ini terlalu konyol. Aliran waktu Gritian Realem dan Forbidden Land of God Revinemen disinkronkan. Saat Startile membuat keputusan ini, kelopak mata Luo Zheng sedikit bergetar. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kemasan berputar dengan cepat dipupil matanya dan secara bertahap menghilang. Luo Zheng mengungkapkan ekspresi bingung. Jam berapa waktu itu, jiwa Luo Zheng hampir dalam kondisi tidak sadar di bawah tidur yang konstan. Baginya, hanya saja matanya tertutup. Meski begitu, dia masih merasa sudah tidur terlalu lama. Luo Zheng, yang baru saja bangun, masih dalam keadaan mimpi buruk setelah menyesuaikan diri dengan cahaya di sekitarnya. Dia tiba-tiba memperhatikan asap. Hem, asap meringkuk seperti bayi, dan mata tertutup dan berbaring di sekitar Luo Zheng. Pada saat ini, Luo Zheng merasa bahwa jiwa yang merokok sangat lemah dan sepertinya menderita pukulan berat lagi. Jiwanya telah sepenuhnya diperbaiki sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki tubuh yang lengkap, jadi dia selalu mempertahankan tubuh pedang. Merokok, Luo Zheng memanggil. Melihat bahwa tidak ada reaksi dari asap, Luo Zheng berpikir bahwa di bawah sedikit gerakan, dia akan mengendalikan roh pedang untuk bangkit dan meregangkan tubuhnya. Ini awalnya roh pedang milik Luo Zheng. Dia secara alami dapat dikendalikan, tetapi jiwa yang merokok tinggal di dalamnya. Luo Zheng tidak pernah campur tangan. Tanpa diduga, dia membiarkan asapnya berdiri dan merokok dan membuka matanya. Di antara murid-murid yang merah tua, mereka kehilangan kehancuran yang membara di masa lalu, tetapi mereka dalam keadaan kebingungan. Apa yang terjadi padamu? Luo Zheng bertanya. Merokok masih tidak menanggapi sama sekali, hanya memandang Luo Zheng konyol. Pada saat-saat di pintu, asap sulit untuk membunuh jiwa dengan ketekunannya sendiri. Segel jiwa ini dimasukkan jauh ke dalam jiwanya, dan rasa sakitnya bisa dibayangkan. Lebih penting lagi, ketika dia menghapus segel jiwanya, dia juga kehilangan jiwanya. Luka jiwa yang dihisap tidak begitu berat, terakhir kali, di bawah konspirasi Yao, asapnya hampir tersebar, hanya menyisakan jiwa yang hancur, tetapi ingatan itu tidak hilang. Segel jiwa ini tertanam di kedalaman jiwa. Dengan merilis informasi dalam segel jiwa ini, Anda dapat secara langsung memanipulasi memori, akseptor. Itu sama dengan ingatannya untuk menghapus segel jiwa. Smoke juga menemukan masalah ini ketika digunakan untuk menyegel jiwa. Ketika dia menemukan bahwa jiwa dari jiwa yang dimusnahkan di segel, dia sepertinya telah kehilangan sebagian ingatannya. Itu adalah tentang kenangan masa kecilnya. Dia tidak ingat di mana dia dilahirkan dan di mana dia dibesarkan. Setelah menyadari masalah kehilangan ingatan, prokok berhenti untuk waktu yang singkat, setelah mempertimbangkannya berulang-ulang, asapnya masih tidak ragu untuk menghapus segel jiwa. Di bawah penghancuran yang terus-menerus, ingatannya juga semakin hilang. Dia telah lupa namanya, melupakan rasnya, melupakan praktiknya sendiri, dan lupa bahwa dia adalah Raja Malam Iblis. Aku bahkan lupa mengapa aku harus menahan rasa sakit yang begitu parah dan menghapus segel jiwa ini di pikiranku. Semakin dalam ingatan, semakin sulit untuk dihapus. Sampai saat ini, dia masih ingat bahwa pemuda di sebelah namanya adalah Luo Zheng. Kemudian, dia bahkan melupakan Luo Zheng, tetapi dengan kegigihan yang tak tertandingi, bersikeras menghancurkan segel jiwa. Setelah menghabiskan puluhan ribu tahun, setelah segel jiwa benar-benar musnah, ingatan merokok pada dasarnya hilang. Dengan kata lain, jiwanya telah berubah menjadi selembar kertas kosong, semua ingatan sama sekali nol, seperti bayi yang baru lahir, dalam keadaan tidak sadar, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memandang dunia. Karena semua gambar dunia, dia tidak bisa menafsirkannya. Dia bisa melihat Luo Zheng, tetapi dia tidak tahu apa ini. Apa artinya sub-gambar ini? Alis Luo Zheng berkerut dan dia secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun sikap merokok sebelumnya sangat aneh, keadaannya tidak sama. Di bawah gelombang, asap berubah menjadi lampu merah kecil, dan dia berada di udara setelah dia melayang di udara. Apa yang terjadi selama saya tidur? Apakah asapnya menjadi seperti ini karena orang bijak itu membantunya untuk menempa? Memikirkan ini, sosok Luo Zheng tiba-tiba melayang, membuka pintu kosong. Luo Zheng dan asap di pintu telah melewati 80 ribu tahun, dan dunia di luar pintu hanya satu hari. Melihat Luo Zheng, yang sakral-sakral, yang sakral dan yang sakral, dan jiwa sembilan naga sejati muncul pada saat yang sama. Luo Zheng Qiong, selamat untukmu, Hua Tianming tertawa. Melihat Hua Tianming di sini, Luo Zheng juga merasa sangat tak terduga, tetapi di dalam hatinya, dia khawatir tentang merokok. Setelah dia sedikit mengangguk ke arah Hua Tianming, dia bertanya kepadanya, apa yang terjadi selama aku tidur? Kalian apa yang terjadi dengan asapnya? Petik 2, masuk ke tanah terlarang untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan sendiri sesegera mungkin adalah satu-satunya tujuan perjalanan Luo Zheng, untuk menjadi lebih kuat. Dia bisa membayar apa saja, tetapi dia tidak bisa membahayakan siapapun di sekitarnya. Luo Zheng bahkan curiga bahwa itu bukan bagian dari jiwa orang bijak untuk memurnikan jiwa. Dia secara alami menyalahkan orang bijak, meskipun orang bijak memiliki dorongan seperti itu, dia tidak melihat jiwa yang merokok, dan sembilan naga sejati cocok, tetapi sembilan naga sejati menolak permintaan bijak. Dalam menghadapi pertanyaan Luo Zheng, pengrajin tersenyum dan menatap Luo Zheng. Dari saat setelah Luo Zheng keluar, orang bijak itu melihat karyanya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pekerjaan yang membuatnya bangga. Adapun pertanyaan Luo Zheng, dia benar-benar mengabaikannya. Asap, kamu bilang roh pedangmu, Tanya Suci, Luo Zheng mengangguk. Setelah pintu ditutup, mereka menemukan adanya asap. Pintu ini adalah tungku penyulingan yang disiapkan untuk Luo Zheng. Setelah waktu sangat padat, mereka tidak dapat membukanya lagi. Bahkan jika orang-orang kudus menyingkat waktu 30 juta kali, itu tidak akan menghabiskan banyak uang, itu bukan tugas yang mudah. Ketika asap muncul, keduanya merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, mereka telah memperhatikan roh pedang Luo Zheng, tetapi mereka tidak berharap bahwa roh pedang Luo Zheng memiliki kesadarannya sendiri, ada jiwa yang tinggal di Luo Zheng. Waktu di pintu telah dipercepat oleh 30 juta kali. Dari pengamatan di luar pintu, dunia di dalam pintu adalah dunia maju cepat, dan kecepatan maju cepat bahkan sakral. Namun, keduanya masih mengerti, pikiran merokok ini memiliki segel jiwa. Lihatlah pengerjaan jiwa ini, itu harus datang dari Hao Yue Tian, Serikat Buruh Pemurnian. Orang bijak dari tukang sihir melihat asal mula segel jiwa dalam sekejap. Hao Yue Tian juga merupakan penyuling terkenal di ranah para dewa. Dia juga bisa masuk 10 besar dalam Serikat Pekerja Penyulingan para dewa. Hao Yue Tiangong adalah orang gembala. Jiwa itu disegel oleh peternakan hewan. Jarum ini sudah diaktifkan. Apakah Anda perlu campur tangan? Mereka sangat menyadari penggunaan segel jiwa. Jika perintah segel jiwa adalah untuk membunuh Luo Zheng, tidak mungkin untuk merokok perintah, dan Luo Zheng berada dalam periode kritis penempaan. Jika dibakar, itu tidak akan luar biasa. Namun, pria suci yang suci baru saja menyelesaikan kalimat ini, dan sekali lagi melihat gerakan merokok, dia tahu bahwa tidak perlu campur tangan. Waktu hukumannya 3000 kali lebih lama daripada waktu di pintu, jadi suaranya jatuh begitu saja, dan dia sudah melihat bahwa asap berusaha untuk menghapus segel jiwa. Wanita ini dapat menanggung rasa sakit seperti itu dan membayar begitu banyak. Ketekunan jiwa akan menghancurkan jiwa, dan tidak akan ditembak oleh Luo. Dengan kekuatan jiwa wanita ini, bukanlah tugas yang mudah untuk menghancurkan segel jiwa. Kekuatan asap tidak cukup di mata mereka berdua, meskipun harta yang memasuki jiwa tidak terlalu kuat, bahannya sering istimewa, tetapi jarum adalah harta di dunia. Tetapi ketekunan yang mengikuti asap menunjukkan kedua orang suci itu bergerak. Setelah 9 jam, asap terus bekerja keras, dan jiwa tersegel. Harus diketahui bahwa waktu 9 jam di luar pintu sangat cepat, tetapi waktu di pintu telah berlalu selama 5 atau 6 ribu tahun. Dalam waktu yang lama, saya terobsesi dengan masalah ini. Ketekunan wanita ini memang super imajinasi mereka. Apa yang kita ketahui adalah ini, kata Imam Suci, yang memberi tahu mereka tentang Luo Zheng. Menurut spekulasi saya, dia benar-benar milik orang-orang di laut, tetapi karena metrai jiwa telah dihancurkan oleh dirinya sendiri, dia keluar dari perbudakan peternakan. Petik 2. Ketika saya mendengar kata-kata suci, Luo Zheng juga sangat terkejut, tinju itu tanpa sadar terjepit, dia tidak berharap untuk tidur terlalu lama, dan tidak berharap asap memiliki rahasia seperti itu. Gembala, keluarga suci, orang ini adalah pembangun kutub besar alam semesta, dan orang-orang kudus yang menyerbu alam semesta dayan berasal dari alam semesta besar. Melihat ekspresi Luo Zheng, Sein Pengrajin tidak setuju. Itu hanya roh pedang. Roh pedang pada level ini tidak membantumu saat ini. Mendengar ini, Luo Zheng dengan dingin melirik Sein Pengrajin. Dengan kekuatan kedua orang suci ini, mereka dapat mencegah hal ini terjadi, tetapi mereka hanya menonton dengan tangan terlipat. Tapi segera, Luo Zheng merasa lega. Apakah itu Sein Pengrajin atau Sein Jiu? Pada akhirnya mereka hanyalah orang luar. Orang suci pengrajin ini telah mengaturnya, dan orang suci Jiu setuju karena Luo Xiao telah membantunya. Bahkan di alam para dewa, keberadaan seperti orang suci adalah keberadaan yang mulia. Bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, mereka adalah legenda ilusi. Fakta bahwa Jiu Sein bersedia membantunya sudah sangat membantu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, fluktuasi hati Luo Zheng diam-diam menghilang, dan ekspresinya juga menjadi tenang. Sebelumnya, dia ingin mencari bantuan Jiu Sein untuk melihat apakah ada cara untuk memulihkan ingatan Sun yang terhapus. Tetapi sekarang, Luo Zheng tetap diam. Cepat, tunjukkan kemampuanmu. The Craftsman Sein sama sekali tidak ingin membahas roh pedang. Dia hanya ingin melihat level apa yang bisa dicapai Luo Zheng, senjata hidup ini. Setiap pengrajin akan memiliki keinginan untuk menguji pedangnya ketika mereka pertama kali membentuk senjata surgawi. Setelah membuat karya yang paling luar biasa, tentu saja mereka ingin melihat kekuatan dari karya ini. Sejak Luo Zheng bangun, dia memperhatikan Sun. Mendengar kata-kata pengrajin Sein, dia mulai memeriksa dirinya sendiri. Nyatanya, setelah bangun, Luo Zheng sudah merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, dia merasa ada selaput transparan di sekeliling tubuhnya, dan selaput ini sepertinya ada hubungannya dengan jiwanya. Dengan sedikit pemikiran, selaput transparan muncul di permukaan tubuhnya. Apa ini? Luo Zheng mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. The Craftsman Sein tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Luo Zheng perlahan merabah-rabah. Lapisan tipis itu seperti lapisan air, terus-menerus melonjak di permukaan tubuh Luo Zheng. Segera, Luo Zheng menemukan bahwa dia dapat mengendalikan film tipis ini dengan pikirannya. Film tipis ini seperti lapisan kulit Luo Zheng yang menutupi tubuhnya. Apa ini? Luo Zheng menatap Craftsman Sein dan bertanya. The Craftsman Sein terkekeh. Benda ini belum memiliki nama. Lagipula, tidak ada yang pernah menyempurnakan Origin Divine Spark menjadi artefak pertahanan sebelum ini. Namun, Sein pengrajin dengan cepat menambahkan, namun, artefak ini sesuai dengan keinginan Anda. Saya ingin menamai artefak ini Garmen Consentris. Tong Yi. Mata Luo Zheng berkedip sedikit. Di bawah pengaruh pikirannya, lapisan tipis itu berubah menjadi sepotong pakaian yang menutupi tubuh Luo Zheng. Hal ini memang berubah sesuai dengan keadaan pikiran Luo Zheng, tetapi pada saat ini, pakaiannya benar-benar transparan dan tidak dapat digunakan untuk menutupi tubuhnya. Melihat bahwa Luo Zheng sama sekali tidak menyadari jenis artefak ini, Sein pengrajin tidak bisa tidak mengingatkannya, itu bisa berubah menjadi warna atau bentuk apapun sesuai dengan pikiranmu. Bisa berubah warna juga. Begitu Sein pengrajin selesai berbicara, lapisan pakaian yang awalnya transparan berubah warna dan berubah menjadi gaun hitam panjang. Dari segi tampilan, long dress ini hampir tidak ada bedanya dengan long dress biasa. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kerahnya bahkan bisa berkibar. Menarik, sudut mulut Luo Zheng sedikit berkedut. The Craftsman Sein melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menoleh ke Hua Tianming dan berkata, teman kecil, kamu bisa menyerang Luo Zheng dengan seluruh kekuatanmu. Hua Tianming sedikit terkejut, tapi tatapannya melewati Jiu Seng. Jiu Seng mengangguk pada Hua Tianming, menandakan bahwa Hua Tianming bisa mencoba yang terbaik. Dengan hadirnya dua orang suci, Hua Tianming tidak lagi merasa was-was. Dia menghunus pedang panjangnya tanpa ragu-ragu, dan tatapannya langsung menjadi sangat tajam. Dia menatap Luo Zheng dan sedikit tersenyum. Kakak Luo Zheng, aku datang. Setelah dia selesai berbicara, pedang di tangannya berkembang dengan cahaya yang kuat. Api misterius ungu di seluruh gua didorong oleh cahaya, berguling dan berjatuhan. Melihat pedang di tangan Hua Tianming, Seng pengrajin mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak memperhatikan Hua Tianming sebelumnya, dan baru sekarang dia menyadari bahwa bocah ini sebenarnya memegang pedang Tengshe, pedang dari Grandmaster Senjata. Hampir semua teknik penempaan artefak di alam surgawi diturunkan ke Grandmaster Senjata. Sabar, pedang, kapak, palu, dan tombak, ini semua diciptakan oleh Grandmaster Senjata Ciu. Penggantinya hanya terus menyempurnakannya, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk benar-benar berinovasi. Untuk zaman surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mereka selalu berjalan di jalur harta karun primordial. Hanya Seng pengrajin yang telah menempuh jalan baru, dan itu adalah jalan harta purba. Inilah mengapa Seng pengrajin sangat populer di alam surgawi. Untuk dapat membuka jalan yang belum pernah dilalui oleh Weapon Grandmaster sebelumnya memang merupakan prestasi yang luar biasa. Namun, pedang Tengshe masih merupakan salah satu pedang terkenal yang ditempa oleh Grandmaster Senjata secara pribadi. Melihatnya kali ini, Seng pengrajin tidak bisa menahan nafas kagum. Tampaknya sebagian dari warisan yang ditinggalkan Ciu telah jatuh ke tangan Luo Xiao, dan telah diwarisi oleh pemuda ini. Hua Tianming sedikit meluruskan pedang panjangnya, dan cahaya tajam menyebar dari pedangnya. Lapisan cahaya membentuk jembatan yang menghubungkan ruang antara dia dan Luo Zheng. Kemudian, dia menyerang Luo Zheng dengan pedang panjang di tangannya. Meninggal dunia, pada saat yang sama Hua Tianming menyerang ke depan dengan pedangnya, ujung pedang di depan seperti gunting, langsung memotong ruang menjadi dua. Dalam sekejap, pedang Hua Tianming sudah menempel di dada Luo Zheng. Ujung pedang Tengshe langsung ditekan ke permukaan jubah Luo Zheng. Kain yang awalnya lembut menjadi sangat keras di bawah kehendak Luo Zheng. Itu seperti sepotong logam tipis yang menghalangi dada Luo Zheng. Suara mendesing. Saat pedang panjang bertabrakan, suara merdu meletus. Ujung pedang langsung meluncur ke samping. Pedang ini benar-benar tidak bisa menembus jubah konsentris Luo Zheng. Namun, itu masih meninggalkan goresan di permukaan jubah divine realm Luo Zheng. Namun, jubah konsentris itu seperti makhluk hidup. Goresan itu langsung diperbaiki. Huus. Longswet mengitari tangan Hua Tianming sekali sebelum kembali ke sarungnya. Hua Tianming menangkupkan tangannya ke arah Luo Zheng dan tersenyum. Selamat, saudara Luo Zheng. Luo Zheng mengangguk. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke Craftsman Sein dan berkata, Terima kasih, senior, karena telah menganugerahkan saya harta yang begitu indah. Dia secara alami berterima kasih atas bantuan orang ini. Namun, Luo Zheng juga mengerti bahwa dia hanya bertukar hubungan dengan orang-orang ini. Mereka tidak membantunya karena dia adalah Luo Zheng, tetapi karena motif lain. Dia memang berterima kasih kepada orang ini sekarang. Namun, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas budi ini di masa depan. The Craftsman Sein tersenyum tipis. Membantumu memurnikan tubuhmu kali ini juga merupakan percobaan bagiku. Namun, pada tahap ini, tubuhmu belum mencapai level Chaos Tracer tingkat pertama. Mendengar kata-kata Craftsman Sein, wajah Luo Zheng mengungkapkan sedikit keraguan. Kamu akan segera tahu. The Craftsman Sein tidak mengungkapkan rahasia tubuh Luo Zheng. Dia bahkan mengubah naluri Luo Zheng sampai batas tertentu. Dia percaya bahwa Luo Zheng akan segera menemukan rahasia ini. Terlepas dari kata-kata Craftsman Sein, Luo Zheng menemukan bahwa kekuatan yang dapat dia kendalikan telah meningkat pesat. Paling tidak, dia telah menggunakan hampir 1% dari sumber kekuatan bintang 9 dan menerapkannya ke tubuhnya. Namun, tubuhnya masih kokoh seperti sebelumnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan roboh. The Craftsman Sein tidak tinggal lama. Dia telah memasuki pemurnian tanah terlarang dewa tepatnya untuk menyempurnakan Luo Zheng. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berubah menjadi gumpalan asap dan meninggalkan pemurnian tanah terlarang dewa. Setelah Sein pengrajin pergi, Sein Jiu melirik Luo Zheng dan Hua Tianming, serta 9 naga sejati yang berputar-putar di sekitar gua. Aku baru saja menerima kabar bahwa klan suci palsu telah mulai beraksi. Mereka sudah mulai. Kelopak mata Hua Tianming tiba-tiba berkedut. Alis Luo Zheng juga terangkat. Adapun 9 naga sejati, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Sein Jiu mengangguk. Sein Jiu yang dilihat Luo Zheng dan yang lainnya hanyalah salah satu dari inkarnasi Sein Jiu. Sein Jiu yang asli berada jauh di alam para dewa. Dia baru saja menerima kabar bahwa Mu Hai Ji telah merebut alam Gritian. Kamu tidak punya banyak waktu lagi, kata Sein Jiu. Setelah klan suci menempati seluruh alam semesta dan menghancurkannya, posisi suci Luo Xiao akan sepenuhnya terhapus dan dia akan benar-benar binasa. Jika ada cukup waktu, kelompok yang terdiri dari 10 anak dao ini dapat tinggal di pemurnian tanah terlarang dewa selama puluhan tahun atau bahkan 100 tahun. Bagi seorang seniman bela diri, 100 tahun adalah periode kultivasi yang sangat singkat. Ketika Luo Zheng meninggalkan alam yang besar, dia juga mengerti bahwa klan suci tidak akan memberi mereka banyak waktu. Tapi sekarang, hanya satu tahun telah berlalu. Mereka memiliki waktu yang terlalu sedikit. Di tanah terlarang penyempurnaan dewa, Sagi Jiu adalah eksistensi mahatau dan maha kuasa, tetapi dia tidak dapat memengaruhi alam semesta evolusi besar. Dia mungkin berteman baik dengan Luo Xiao, tapi dia tidak bisa melawan para templar. Dia tidak bisa melanggar aturan para templar dan langsung membantu Luo Xiao. Sagi Jiu hanya bisa berpartisipasi dalam mengasuh 10 anak dao. Dan Luo Zheng adalah yang paling penting, itulah sebabnya dia begitu murah hati untuk berbagi sumber kekuatannya dengan Luo Zheng. Jika itu adalah orang suci lainnya, ini tidak akan terpikirkan. Meskipun pada tingkat Sein Realem, kontes antara orang suci tidak ditentukan oleh kekuatan, dalam banyak situasi tertentu, kekuatan masih memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Dalam situasi ini, Sagi Jiu hanya bisa memampatkan waktu tanpa batas. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas Luo Zheng. Si Yu Qin, Ji Luoxue, Jiang Zheng Yi, dan Dao Children lainnya semuanya memiliki pengaturan mereka sendiri, tetapi sumber daya yang diberikan kepada mereka secara alami tidak akan sebanyak Luo Zheng dan Hua Tianming. Sagi Jiu belum pernah ke alam semesta evolusi besar, jadi dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang situasinya. Dia hanya tahu bahwa Mu Hai Ji telah bergerak, mendesak makhluk di dunia batinnya untuk menyerang dan menduduki alam semesta evolusi besar. Luo Zheng bertanya kepada Sagi Jiu mengapa dia tidak mencoba meramalkan nasib alam semesta evolusi besar. Sagi Jiu berkata bahwa dia tidak bisa meramalnya. Sebenarnya, Dao of Fortune Telling hanya ada di alam semesta. Di alam para dewa, bahkan orang suci pun tidak bisa meramal nasib orang lain. Lebih dari setahun yang lalu, Hua Tianming telah memberitahu Luo Zheng bahwa apa yang disebut Dao Keberuntungan itu palsu, tetapi ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Apa yang disebut Dao Keberuntungan tidak lebih dari jalan yang telah diatur oleh Dao Surgawi sejak lama. Adapun teknik ramalan di alam semesta, mereka sebenarnya hanyalah jejak dari misteri Dao Surgawi. Ini karena penguasa alam semesta memiliki kemampuan untuk mengatur segalanya. Dia bisa membuat makhluk apapun di alam semesta bergerak sesuai dengan kehendak penguasa alam semesta. Misalnya, setiap langkah yang diambil Luo Zheng adalah hasil dari pengaturan Luo Xiao. Namun, domain Surgawi berbeda. Di domain Surgawi, tidak ada pengontrol atau Dao Surgawi. Itu adalah dunia yang dibangun secara bebas. Segala sesuatu di dunia itu dalam keadaan acak. Namun, tidak ada yang mutlak. Dalam legenda, salah satu Divine Daos yang hilang dari 3000 Divine Daos adalah Great Destiny Art. Itu bisa mengubah takdir seseorang dan bahkan menghitung takdir setiap kehidupan di dalam alam Surgawi. Tapi sampai sekarang, belum ada yang bisa memahami Divine Dao ini. Meskipun Sage Jiu tidak dapat menghitung nasib alam semesta yang besar, dia memberikan tiga tahun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Luo Zheng dan Hua Tianming, serta perkiraan Sage Jiu tentang kekuatan klan orang suci palsu yang diciptakan di Muhaiji. Alam semesta yang agung. Dia tidak hanya menghitung klan suci, dia juga menghitung klan malam iblis yang disebutkan Luo Zheng. Lagi pula, Sage Jiu juga tahu tentang gerakan Vien Night Klan dari Pedang Lingsun Luo Zheng. Tiga tahun memang singkat, tetapi pada titik tertentu, saya akan memampatkan waktu lagi. Cukup bagi Anda untuk berkultivasi. Setelah mengatakan ini, wajah Sage Jiu yang awalnya khawatir menunjukkan senyum yang agak vulgar. Sulit membayangkan bahwa keberadaan tertinggi dari alam Surgawi akan mengungkapkan senyuman seperti itu. Selanjutnya, kamu masih perlu membawa kedua gadis itu dari Hanjia ke Sol Subduing Cliff. Kamu masih perlu mengambil kesempatan untuk gadis dari Hanjia. Luo Zheng hanya bisa diam-diam memutar matanya. Tampaknya Sage Jiu juga orang yang romantis dan anggun di alam Surgawi. Dia secara alami tidak akan mengikuti instruksi Sage Jiu dan mengejar Hanliu Su. Ini tidak sejalan dengan niat awal Luo Zheng. Dengan kata lain, dengan kepribadian Luo Zheng, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia tetap mengikuti instruksi Sage Jiu. Lagi pula, dia telah mendapatkan Black Trial Talisman dan tujuannya adalah pergi ke Sol Subduing Cliff untuk berkultivasi. Di mata seniman bela diri asing dan seniman bela diri alam Surgawi, pemurnian tanah terlarang dewa adalah tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Tetapi sepuluh anak demi Imortal Dao, setelah hampir satu tahun temper, tiba-tiba menemukan bahwa pemurnian dewa tanah terlarang tampaknya telah menjadi sangat ramah. Setiap langkah yang mereka ambil sangat mulus, dan kehalusan ini bahkan mengungkapkan sedikit keanehan, menyebabkan mereka menjadi waspada. Dari sepuluh anak Dao, hanya tiga yang mengetahui keberadaan Sage Jiu, Luo Zheng, Hua Tianming, dan Luo Shisuan. Yang lain tidak tahu. Semua ini diatur secara alami oleh Sage Jiu. Meskipun penempaan cukup bermanfaat bagi anak-anak Dao ini, perbedaan antara seorang seniman bela diri yang dewasa secara paksa dan seorang seniman bela diri yang pemarah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tapi pada akhirnya, hanya ada satu alasan, tidak ada banyak waktu. Han Liu Su dan seniman bela diri alam surgawi lainnya dijebak oleh Sage Jiu, jadi mereka secara alami punya ide sendiri. Tapi Luo Zheng tidak langsung menjawab. Lagi pula, Sage Jiu tidak ingin berita tentang gangguannya menyebar ke alam surgawi, jadi masalah ini tidak diselesaikan. Setelah tiba di tebing penunduk jiwa, Luo Zheng menyadari bahwa Sage Jiu telah menyegel pemahaman tertingginya tentang beberapa Tao surgawi. Sejauh ini, hanya segelintir orang yang pernah memasuki tebing penunduk jiwa. Sayangnya, Luo Zheng tidak menemukan catatan dari Tao surgawi emosi yang memutuskan. Setelah pemilihan, Luo Zheng memilih Grand Wizard yang paling matang. Adapun pilihan Luo Zheng, Han Liu Su sangat tidak setuju. Menurutnya, Grand Wizard bukanlah Divine Tao yang langka di alam divine. Hampir semua orang bisa membudidayakannya. Alasan mengapa dia begitu terobsesi dengan tebing penunduk jiwa adalah karena esensi Tao dari teknik penaklukan jiwa agung Sage Jiu tersembunyi di dalamnya. Teknik Grand Soul Subduing adalah kemampuan supranatural yang dapat menekan jiwa. Setelah memahaminya, seseorang dapat menekan jiwa dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Itu secara alami tirani yang ekstrim. Di alam surgawi, hanya ada sedikit dewa sejati yang dapat mengolah teknik penaklukan jiwa agung menuju kesempurnaan. Dan, hanya ada Sage Jiu yang telah mengembangkan teknik penundukkan jiwa agung ke alam Sein. Jadi, dengan mengamati esensi Tao dari teknik menundukkan jiwa besar Sage Jiu, seseorang secara alami akan mendapat manfaat besar. Hanya saja Luo Zheng telah pergi begitu jauh ke dalam Gunung Harta Karun dan hanya mengembangkan seni harapan besar. Itu agak bodoh. Luo Zheng secara alami tidak setuju. Dia selalu percaya bahwa apa yang cocok untuknya adalah yang paling penting. Ada harga untuk menggunakan Grand Wizard. Jika dia tidak bisa memenuhi harga ini, maka itu akan sangat membatasinya, bahkan melukainya. Tapi Luo Zheng mengerti bahwa masalah yang akan dia hadapi di masa depan akan jauh lebih parah. Pertama, dia harus menghadapi krisis alam ekspansi besar. Bahkan setelah menyelesaikan krisis ini, dia masih harus pergi ke alam surgawi. Kemudian, dia harus menghadapi keberadaan yang lebih kuat lagi. Dia bahkan mungkin harus menghadapi orang suci. Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, apalagi Sein, Luo Zheng bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Sejati. Jika dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, maka dia harus mengambil resiko. Han Liu Su mengkritik Luo Zheng karena menyianyikan kesempatannya, tetapi Han Chuyue mengagumi tindakan Luo Zheng. Di usia yang begitu muda, cara berpikir Han Chuyue sangat berbeda dengan kakak perempuannya. Luo Zheng dan Han Liu Su bukan satu-satunya yang memasuki tebing penekan jiwa. Adik perempuan Han Liu Su, Han Chuyue, juga telah memperoleh kualifikasi untuk masuk. Sage Jiu telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menciptakan peluang bagi Luo Zheng. Mungkin Luo Zheng sangat menyadari hal ini, tetapi dia masih gagal memenuhi niat Sage Jiu. Luo Zheng tidak bisa melawan hatinya sendiri dan benar-benar naik pangkat dari orang-orang Han Jia. Adapun He Zhuowei dari Han Jia dan penjaga lainnya, mereka hanya bisa dengan patuh menunggu di luar tebing penekan jiwa. He Zhuowei dan yang lainnya awalnya berpikir bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang tanah terlarang dewa. Meskipun putri sulung mereka telah berulang kali mengatakan bahwa Luo Zheng dapat membawanya ke tebing penekan jiwa, mereka sedikit mempercayainya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Luo Zheng dapat membawa kedua saudara perempuan itu dengan mudah. Sayangnya, mereka hanya bisa menonton dengan iri. Sage Jiu tidak begitu murah hati untuk membiarkan sembarang orang masuk ke tebing penekan jiwa. Setengah tahun kemudian, ketika mereka meninggalkan tebing penekan jiwa, kedua saudara perempuan Han Jia mencoba yang terbaik untuk mengundang Luo Zheng ke alam dewa. Luo Zheng bahkan tidak memikirkannya sebelum menolak permintaan kedua saudari itu. Dia adalah bentuk kehidupan sekunder yang diciptakan oleh Luo Xiao. Pada tahap ini, dia tidak bisa memasuki realm of the gods. Konsekuensi dari masuk dengan paksa akan direduksi menjadi bola esensi sejati. Dia tidak menyangka Han Chuyue dan Han Liu Su bisa memikirkan cara bentuk kehidupan sekunder yang memasuki alam para dewa akan direduksi menjadi esensi sejati. Ini adalah hukum hirarki bentuk kehidupan. Namun, setelah god epochs yang tak terhitung jumlahnya, masih ada orang yang bisa melanggar hukum ini. Hanya saja harganya agak tinggi. Han Chuyue menyatakan bahwa untuk seseorang yang luar biasa seperti Luo Zheng, ayahnya harus dengan senang hati membantu. Luo Zheng masih menolak tanpa ragu. Dia memang pergi ke alam para dewa, tapi jelas tidak sekarang. Bagaimanapun, Gritian Universe masih dalam bahaya. Dia tidak akan membuang waktu. Waktu berlalu saat dia berkultivasi dengan cermat dan membosankan. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.